Karakter utama Presiden ini kan berdialog, sehingga kalau kita melihat rentetan dari selama bulan September ini dari mulai dengan fraksi, ketua-ketua fraksi, komisi, DPR itu, kemudian disambut dengan tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh dengan berbagai sektor, kemudian kita melihat juga pertemuan dengan kontri-mentri dan lain-lain itu. Saya rasa rentetan ini penting untuk kita baca sebagai bagian dialog mencari masukan-masukan, saran, dan mendengar itu. Pak Jokowi itu sedang melakukan public hearing terhadap kelompok-kelompok yang selama ini menolak, mengkritisi, dan bahkan melakukan resistensi terhadap sejumlah undang-undang yang dianggap kontroversial. Pengesahan revisi undang-undang KPK, termasuk juga soal RKUHP. Artinya sebenarnya kalau mau jujur, ini tinggal running undang-undang, karena sudah masuk kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Tapi dalam rentang itu, Jokowi membuka hati dan pikirannya untuk berdialog dengan pihak yang selama ini cukup kritis gitu ya, soal subtansi yang ada dalam undang-undang itu. Sehingga lahirlah misalnya soal penundaan terhadap RKUHP, termasuk misalnya soal mempertimbangkan bagaimana ada perpu untuk revisi tentang undang-undang KPK. Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa dalam dialog, hal-hal yang kita anggap sudah final, itu masih bisa dinegosiasikan lagi, masih bisa dibicarakan lagi. Dan marilah kita bicara di meja bersama-sama, sehingga ketika dalam konteks mahasiswa tadi, saya rasa seharusnya kawan-kawan mahasiswa itu mengambil peluang itu untuk bersama-sama untuk bicara soal apapun, yang sulit segala macam, itu bisa dibicarakan dalam satu meja. Baru kali ini, semua praksi di DPR itu setuju soal KPK misalnya harus direvisi undang-undangnya. Sebelumnya cukup terbelah ekstrim, bukan soal oposisi dan penguasa, tetapi secara subtansi, kok sekarang bersama? Itu artinya ada sesuatu yang memang sedang dipersoalkan di bangsa ini. Terima kasih telah menonton!